Intro What's up guys kembali dengan Sudikshop Hari ini kita akan kirim 2 unit Ini adalah Chris Vector Dua-duanya yang di order oleh Bro Gede di Bali Dan yang ini di order oleh Bro Brian Katanya orang Nado yang tinggal di Jaxel Ini pesannya upgrade Bersama dengan 2 magazine Kita akan QC Dua-dua unit ini sekarang Dan ini yang pertama kita bedakan Ada silencer dan yang tidak Ini versi reguler Dari Chris Vector Lekui Gel Blaster yang dikonversi ke Airsoft Dan Kalau di dunia Airsoft Chris Vector itu adalah Gret Sultan sekali Karena dia ada di harga Sekitar 20-an juta yang Tritec Chris Vector Sedangkan yang ini Kita hanya bandrol Dengan harga 3 jutaan Untuk Chris Vector Regulernya FPS ada di Kurang lebih 300 Dan sebentar kita akan chrono juga Dan ini order nintaran Dari Bro Brian Dan itu special upgrade Yang memang kalau Chris Vector Ketika kita upgrade Kita perlu untuk Banyak Penggantian internalnya Ke metal Juga Dynamo Frontentor Untuk memastikan Mosfetnya itu aman Sehingga kita harus gunakan Dynamo Frontentor Dan unit ini Ada di harga 5 jutaan guys Tapi tetap Jauh lebih murah Daripada Tritec Chris Vector Yang harganya 20-an juta itu Dengan performa Yang nanti kita lihat Yang pasti lebih tinggi Daripada Tritec Chris Vector Bawaan pabrik Oke Ini satu magazine Jadi nanti kita isi magazine-nya Dan kemudian Kalau akan Menembak Kita posisikan Ini selektor Fire selektor Sedangkan ini Mode selektor Yang ini posisinya Ini sudah ambil Bisa diatur dari kiri Atau dari kanan Oke Kita ke Auto dulu Untuk memastikan Bibi keluar dulu Oke sudah Kemudian Krono kita siapkan Oh sorry Masih di auto guys 317 320 317 319 317 Oke ada di sekitar 311-an ya Ini Oh kebanyakan 319 Oh iya Jadi Yang reguler Kisaran disitu ya Kisaran 300 Dan ini Perlu untuk diketahui Oleh bro Dede dan bro Brian Nanti Bibi-nya jangan terlalu banyak Disini ada Lubang kontrol Untuk bibi Itu di Satu Dua Tiga Saja Di batas Tiga sini Jangan diisi Banyak Nanti Itu seperti ini Dia Feeding-nya akan Kurang konsisten Dan juga nanti Dia akan membebani Gear magazine Yang ada di bawah sini Sehingga nanti Isinya disini saja Sampai disini saja Kita bisa kontrol Dan itu Kisaran 100 Sampai 200 Bibi Itu sudah cukup Nah Oke untuk satu magazine Itu mirip-mirip magazine Yang antara High cap dan mid cap Itu untuk kapasitasnya Oke seperti itu ya Sudah kita tes Krono Untuk unit ini Yang reguler Dan kemudian Kita ke Unitnya Bro Brian Ini unit upgrade Kalau ini Sampai baterai pun Kita harus menggunakan Baterai upgrade Nanti bisa Gunakan baterai Apa namanya Itu bosly Yang untuk Vector Nanti bisa ditanyakan Ke admin Untuk rekomendasinya Belinya dimana Sedangkan Kalau yang versi Reguler Itu Menggunakan baterai Kotak-kotak saja Sudah bisa Jadi 7,4 volt saja Oke Nanti bisa juga Dikonsultasikan Dengan admin kami Ya Kita akan Tes Untuk unit yang ini Baterai sudah terpasang Magasin terpasang Kemudian kita Posisikan dulu Di auto Seperti biasa Sampai Bibinya naik Oke 4,12 4,12 Wih 4,14 4,11 Wih Mantap ya 4,15 Di 4,10an 14an 4,11an Wih 4,17 Tes Untuk Seminya Semi Semi 3 round burst Astaga Ya 4,10 3,11an 4,14an 405an Coba untuk auto Kita lihat untuk Shoot per shoot Shoot per shoot Di fps berapa Oke Oh dia Ini ada 231 Dan Nanti Itu yang bikin Terbaca 360an Sebenarnya Sebenarnya Pada Ini Kebanyakannya Dia di Konsisten Di 400 Oke Demikian Kita sudah Tes Untuk fps Dari Kedua Unit Respektor Ini Dua-duanya Sudah Sangat Respectable Untuk Skirmis Dan Untuk Skibi Kayaknya Untuk Pro Brian Ini Agak Perlu Berhati-hati Karena fps Sudah Di atas 400 Oke Begitu Ini Kedua Order Ini Langsung Transfer ke Rekening Dari Admin Dan Closing Via WA Business Untuk Teman-teman Yang Berminat Untuk Persean Unit Conversi Lain Dari Curik Shop Silahkan Hubungi Nomor Admin Yang Ada Di Deskripsi Dari Video Ini Diucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Bro Gede Dan Bro Brian Yang Sudah Order Unit Di Curik Shop Kita Akan Ketemu Di Video Kita Selanjutnya See you See you Well You 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 Terima kasih.